Pemurusan gelombang pertama, pemberangkatan jemaah calon haji sudah dilakukan mulai tanggal 12 hingga 23 BI 2024 datang. Setiap harinya, Kementerian Agama melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan di pada haji. Kepala Biroh Mas, Data dan Informasi Kementerian RA, Ahmad Faunzin, menyebut salah satu poin yang diperhatikan adalah pengecekan kesehatan jemaah calon haji. Selain pengecekan kesehatan, pihaknya pun dilakukan evaluasi perihal transportasi dan konsumsi. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan semakin baik lagi. Kepala Petugas Bilih Negara Ibadah Haji, PPIH Arab Saudi melaporkan pada tanggal 12 Mei 2024 sudah ada 4.500 jemaah yang tiba di Madinah. Mereka terbagi dalam 11 kelompok terbang. Jemaah tinggal di Madinah untuk beribadah di Mesin Dapawi dan berkunjung ke sejumlah tempat bersejarah sebelum nantinya bertolak ke BK. Kita setiap hari selalu ada evaluasi. Jadi jemaah yang masuk ke embarkasi, seluruh embarkasi di Indonesia, ada 13 embarkasi itu. Kemudian setelah dari embarkasi, satu malam paling tidak ya, kemudian berangkat menuju ke Tanah Suci. Setelah mereka tiba di sana, ditirma oleh petugas, kita juga teman-teman petugas juga, terutama yang dari tim kesehatan juga melakukan pengecekan. Dan kita lakukan evaluasi juga bagaimana kondisi transportasinya, bagaimana akomodasinya, terus bagaimana konsumsinya gitu. Selalu kita berikan evaluasi supaya bagaimana penyelenggaraan ini jauh lebih baik.